Ketika seorang anak dalam kandungan dibacakan Al-Quran langsung, khususnya oleh ibunda atau ayahandanya, itu Masya Allah, berubah posisi janinnya menjadi bersujud, jadi berputar begini. Itu langsung. Itu dokter yang menyampaikan, kalau orang biasa mungkin bisa saya dengarkan, saya tinggalkan. Ini dokter. Lalu kami coba praktekkan pada anak kami, anak yang pertama. Kita coba mulai tingkatkan nama salih, tingkatkan nama salih, baca Al-Quran, sampai kami beli sepikan aktif. Ya, kemudian diisi USB. Di situ Quran aja terus berputar sampai 24 jam. Sampai hari ini. Walaupun kita kosong, rumah tidak ada, itu Qurannya tetap putar, Pak. Kalau Anton nanti ingin coba, silahkan, akan ada suasana yang berbeda. Nikmat, tenang. Kadang-kadang jadi hidayah. Jadi hidayah di sini. Nah, kalau istri kami sedang kesulitan, capek, maka pakai earphone, tempelkan di perutnya. Maka terus Quran dipertengarkan. Apa yang terjadi? Begitu anak ini dilahirkan. Kemudian, mulai berkembang. Usia satu bulan, dua bulan. Satu kali saya pulang ke rumah. Sudah cukup agak malam. Setelah berda'wah. Quran masih berputar. Anak ini nangis tidak berhenti, Pak. Tidak berhenti. Saya tanyakan pada uminya, kenapa begini? Beliau katakan, Bu, ya nggak tahu. Dari tadi, nangis terus nggak pernah berhenti. Saya diamkan, susah. Saya coba merenung dia. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya dengan al-Rahman. Putar. Begitu diputar suratnya, ternyata diam. Saya bilang, kembalikan ke ayat tadi. Ternyata nangis lagi. Allahu Akbar. Ternyata ayat yang sedang dia perdengarkan itu, yang sedang dia dengar, itu ayat yang sedang berbicara tentang siksa neraka. Ternyata ayat yang sedang berbicara tentang siksa neraka.